Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash Dan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan review terhadap kit NF22 dari Aldi Nah ini merupakan kit seri Go4Speed ya Jadi ini seharusnya sih muncul di anime Cuman saya belum melihat animenya sampai selesai jadi saya kurang tau juga nih Kalian bisa komen di bawah ya Dan kemasannya cukup unik guys Ini beda dengan kemasan Aldi Mini 4WD lainnya ya Jadi cukup gede, bongsor juga ini Jadi kalau kita lihat di sisi kemasan bagian bawahnya terdapat keterangan seperti ini ya Ada barcode-nya dan lain sebagainya Di sisi depan tadi kalian lihat ada keterangan untuk motor bawaannya yaitu 30.000 RPM Atau kira-kira setara dengan mesin tune dari Tamiya ya Kita lihat pada sisi samping terdapat keterangan dari statistik mobilnya ya Jadi ini mungkin menggambarkan karakterisasi dari mobilnya di animenya Nah kita akan langsung aja buka ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu pada bagian belakangnya Jadi ini merupakan kit NF22 untuk tim Wolf ya Jadi tim Serigala dengan nama Demonic Wolf atau Serigala Setan atau Iblis Wah keren banget ya Kita lihat di belakang ini banyak gambar-gambar karakternya Dan ini saya penasaran juga Saya makin penasaran jadinya dengan animenya ya Mungkin nanti akan saya teruskan untuk melihat animenya di Youtube ya Cuma memang gak ada textnya guys Jadi subtitlenya gak ada jadi ya bahasa Cina gitu lah Tapi anyway ini keren-keren banget untuk seri NF22 ini Jujur aja ini pertama kali saya mendapatkan kit ini dan melakukan review Jadi cukup menarik ya Kita lihat disini terdapat tampilan Minipad 2D nya setelah dilakukan upgrade ya Jadi menggunakan great up parts Dan kita lihat disini sebelah kanannya terdapat beberapa contoh untuk part yang bisa kita beli di pasaran Terdapat nose dan juga tail Jadi istilahnya untuk bumper depan dan belakang itu nose dan tail Atau moncong dan ekor Kira-kira seperti itu Nah kita langsung buka di dalam kita mendapatkan lembar berikut ini Ini merupakan keterangan singkat untuk menjelaskan produk ini ya Jadi ada tampak cara pemasangan dan membuka bodinya Lalu juga memasangkan dan membuka tutup atau kuncian dari baterainya Lembar kedua yang kita dapatkan disini adalah Gak tau ya ini semacam questionnaire gitu atau mungkin lembar registrasi Saya gak tau tapi untuk apa jadi kita skip aja Kita akan langsung lihat untuk produknya ya guys ya Jadi disini seperti biasanya pada Oldie ciri khasnya menggunakan pengunci bagian belakang seperti ini guys Jadi di jepit dan juga ada penahannya Saya gak tau nama resminya apa Beda dengan Tamiya ya Kalau Tamiya kan sebutannya body catcher Nah kita buka dulu untuk kawatnya Kita akan lihat terlebih dahulu untuk chasisnya secara mendetail ya Jadi seperti ini chasisnya Secara overall sih keren banget karena ini merupakan kit dengan front motor ya Jadi mesinnya di depan sama dengan kit-kit Tamiya untuk seri FM, Super FM dan juga FMA Jadi kita lihat disini lebih dekat Untuk bumper depannya kinclong guys Jadi dicat dengan chrome atau metallic finish ya Dan untuk rollernya kita lihat terpasang pada bagian bawah dari bumpernya Baik untuk depan dan juga belakang Terminalnya seperti ini Agak sedikit mencuat ini Jadi saya gak tau ini berfungsi dengan baik atau enggak ya Cuman kondisi kitnya sudah terakit Dan kita lihat disini semua roller-rollernya dan juga on-off dan gear cover depan belakang sudah terpasang semua Untuk bagian roller belakang seperti ini Ini plastik ringless tanpa ring karet ya Berbeda dengan yang depan Tadi yang depan ada ring karetnya Kita akan coba lihat untuk bagian dari motornya Kita coba buka dulu untuk mengunci baterainya dan kita akan langsung lakukan detachment atau melepas bagian cover dari gear setnya ya Ini kalau kita lihat disini kalau di Tamiya sih kurang lebih mirip dengan mekanisme chassis apa ya Ya FM ya jadi bukan yang Super FM Jadi FM itu dia dibuka dulu untuk penutup dari gear setnya baru bisa kita lepaskan motor holder nya Kalau Super FM kan dia kelepas semua nih untuk motor holder dan juga gear cover nya jadi satu Sedangkan ini berbeda guys Nah kita lihat disini kita mendapatkan gear seperti ini Saya gak tau rasionya berapa Tidak ada keterangannya kalau gak salah di manualnya ya Cuman kalau lihat dari dimensi spur dan juga counternya ini kurang lebih antara 4,2 banding 1 atau 4 banding 1 guys Nah kita lihat lebih dekat untuk gear setnya guys Kita lihat disini ya ini berwarna hijau untuk spur gear nya dan untuk corona nya atau crown gear nya berwarna pink Ini seharusnya sih sama dengan gear set dari Tamiya ya Jadi kita bisa gunakan gear set Tamiya disini Dan kita akan lihat secara mendetail satu persatu dari komponen chassis nya kira-kira ada yang bermasalah atau tidak ya Kalau kita lihat tadi di propeller shaft nya terdapat bagian yang retak guys Nah ini jadi masalah memang untuk di kit-kit Audi terutama yang sudah lama Dikadangkan juga untuk faktor penyimpanan ya Jadi karena dia sudah lama ini kit kalau gak salah dari 2009 Sudah berapa tahun tuh Jadi kelihatan ya memang bermasalah pastinya untuk jenis plastik yang mudah retak terutama Kita lihat disini untuk bagian belakang propeller shaft nya ini ada retak kelihatan banget ya Jadi yang depan tadi mungkin gak kelihatan di kamera tapi jelas ada retak juga tipis tapi Sedangkan yang belakang ini kelihatan gede banget guys Nah kelihatan ya ini di layar Ini mungkin nanti akan saya lepas aja Saya ganti dengan pinion gear yang baru dari Tamiya Mungkin yang warna ungu ya Dan bagusnya untuk propeller dari Aldi ini Dia pada bagian ujungnya terdapat bagian yang kasar Dan dimensinya sedikit lebih besar Jadi dia kalau dipasangin pinion itu dia seret guys Nah ini berfungsi agar gear pinionnya tidak mudah lepas Kita lihat berikutnya untuk wheelsnya Disini untuk velg bagian belakangnya ini retak juga guys Jadi kelihatan ya gede banget malah retakannya Jadi kalau saya lepas gini aja dia langsung kelepas untuk wheelnya untuk velgnya Ini nanti akan saya ganti dengan velg dari bawaan kit Aldi lain Jadi gak masalah kita tetap bisa gunakan di track nanti ya Next kita akan lihat untuk motornya guys Jadi ini motor bawaan dari kit NF22 ini Dengan tutup tabung berwarna biru Dan terdapat motif diamond atau berlian pada bagian tabungnya Dan kita sudah tahu ya untuk mesin-mesin bawaan dari Aldi ini Kencang banget Jadi kalau tadi di kemasannya tertulis 30 ribu Sesi sanksi ya mungkin jatuhnya bisa lebih kencang guys Karena kalau kita lihat dari test run yang lalu Itu kurang lebih jatuhnya sama dengan menggunakan mesin Ya hyperdash Hyperdash mungkin ya Tampak di layar ya Jadi kalau untuk kit yang sudah dirakil seperti ini memang biasanya banyak masalah Kecuali kalau dia produk yang baru dirilis atau diproduksi ya Cuman overall sih masih oke kalau saya bilang tidak terlalu banyak yang bisa dibilang merugikan ya Seperti misalkan chassisnya pengkang atau wheel shaft yang bengkok dan sebagainya Dan ini masih bisa ditoleransi Nah kita akan coba ganti untuk propeller shaftnya disini menggunakan propeller shaft Tamiya Jadi ini saya pakai yang Tamiya aja karena yang Aldi tadi harus dilem segala macem ya Jadi ini saya plug and play aja pakai yang Tamiya punya Dan kita bisa lihat disini untuk terminal on offnya dia bermasalah Jadi ini tipikal untuk kit Aldi dengan model terminal yang mirip dengan terminal Super One ini ya Jadi dia kalau tekukannya beda dikit dia gak mau bekerja guys Jadi gak mau ngeceklek dan dia biasanya lus Nah tanpa menunda lagi kita akan langsung saja pasangkan baterai Fujitsu Full Dan kita lihat berapa RPMnya menggunakan aplikasi Tachometer Digital Dengan nama Giri ya kalian bisa download gratis di App Store Dan kita lihat RPMnya sekitar 31.000 guys Jadi benar sesuai dengan yang dijelaskan di keterangan boxnya ya Jadi kalau udah 31.000 itu sih jatuhnya sama kalau gak salah Kurang lebih sama dengan Hyperdust lah ya Kita bisa bilang sih Hyperdust atau mungkin Powerdust bahkan ya Nah tapi gak tau nanti kita coba cek di video test runnya ya Kita coba nyalakan Jadi disini dia gak mau on guys saat saya pasangkan pengunci baterainya Jadi bermasalah memang di on offnya Bukan di on offnya tapi di terminalnya tepatnya Jadi dia harus ditekan dan dia dalam kondisi tertentu rawan mati sendiri Jadi ini sudah saya benerin saya tekuk tadi bagian tertentu dari terminalnya dan bisa kita nyalakan Ciri khas juga dari kit kit Aldi Dia vibrasinya luar biasa Jadi kalian lihat di layar ya saya nyalakan saya taruh Penahan pengunci baterainya dan kelihatan getar banget guys Dan ini kurang baik ya untuk mini 4WD itu seharusnya posisinya balance Kalau kalian mau mini 4WD kalian stabil berjalan di lintasan Oke kita lihat untuk bodinya Bodinya ini jujur keren banget Ini pertama kali saya pegang NF22 dari Aldi Dan jauh lebih keren ini dibandingkan dengan bodi-bodi dari Aldi seri lainnya ya Kalau kita lihat di video sebelumnya kan saya review untuk Sword Shark ini Ini bongsor banget bodinya Di samping itu dia tinggi banget Terdapat celah pada bagian sisi sampingnya Ya walaupun untuk NF22 ini dia memang ada celah juga Tapi tidak setinggi bodi dari tipe Aldi yang lainnya guys Nah di samping itu dia NF22 tidak memiliki fitur playable Seperti pada bagian seri go for speed yang lebih lama ya Dengan bagian bodi yang bisa kita mainkan Atau kita gerakan Seperti pada bagian sirip belakang dari ikan hiunya Atau pada bagian lainnya dari kitnya Biasanya seperti itu Nah perbandingannya seperti ini Jadi dari segi dimensi dan panjang Bumper roller depan dan belakang ini Dia tidak universal ya Berbeda dengan kit-kit mini 4WD dari Tamiya Jadi kalau Aldi ini dia sesuai dengan desainnya aja Nah di samping itu juga untuk kedua kit ini berbeda chasis guys Jadi kalau kalian lihat disini Sekalipun dia attachment pointnya pada bagian bumper depan dan belakang Untuk rear stay dan juga front staynya itu kurang lebih sama Karena nanti bisa dipasangkan grid apart ya Tapi untuk konstruksi chasisnya berbeda Jadi NF22 ini dia front motor Kalau bisa dibilang sih FM nya Aldi lah ya Oke kita akan coba lagi untuk nyalakan Dan disini kelihatan ya Dia tidak bekerja Jadi ini penyakitnya Aldi nih Saya gak tau dengan kit lainnya dari NF22 Tapi ini saya ngalamin di NF22 yang saya punya ini seperti ini Jadi on off nya gak bekerja Kalau dipaksa on dia kadang terminalnya bengkok sendiri guys Jadi memang betul-betul tekukannya itu harus pas Kalau enggak dia pada saat di on itu dia gak mau nyala Ini saya coba benerin Dan rupanya masih bisa ya Jadi sementara gak perlu saya ganti dengan terminal lain dari Tamiya untuk substitusinya Saya pakai ini aja dulu sampai kita bisa lakukan test run di lintasan Jadi udah oke untuk terminalnya Dan untuk velgnya pun tadi ini sudah saya ganti guys Jadi saya menggunakan velg dari kit antelope yang sudah saya review juga sebelumnya Jadi kalau kalian belum lihat untuk yang kit antelope kalian bisa cek videonya ya Itu motor bawaannya pun kenceng banget guys Jadi begitu dilepas di track dia terbang langsung ke lontang Dan tidak saya teruskan takut bodinya patah Nah sebelum kita lihat slideshow foto-fotonya Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada patron atau donatur dari channel saya berikut ini Terima kasih telah menyisihkan sedikit setiap bulannya untuk melakukan support ke channel saya Dan jika kalian hendak menjadi supporter atau donatur untuk channel saya Kalian bisa WA saya atau kan DM Nomornya ada di facebook page-nya timflash Kalian bisa cek di sana Dan kita akan langsung saja lihat slideshow fotonya Jadi sembari kita sudahi videonya Jadi di next video saya akan lakukan test run berikut dengan Kit Auli dari Go4Speed juga untuk kit yang kelelawar guys Nah kalian lihat di layar ya ini preview untuk covernya Jadi kalian nanti bisa cek videonya kalau sudah tayang Dan seru banget ternyata untuk ngetes Aldi ini Jadi penasaran kan gimana kalian tunggu saja videonya Untuk sementara waktu kalian jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan upload terbaru di channel saya Dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti giveaway yang saya adakan secara rutin Dan pastikan juga kalian cek playlist saya yang lainnya Untuk basic review building STO, STP dan juga streetminipatwini di channel saya Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax